Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, Pasal 17. Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Setelah mengatakan hal ini, Yesus menengadah ke langit dan berkata, Bapak, waktunya sudah tiba. Muliakanlah anakmu supaya anakmu memuliakan engkau. Engkau telah memberikan kuasa kepada anak atas semua manusia supaya ia dapat memberikan kehidupan abadi kepada mereka yang telah kau berikan kepadanya. Inilah kehidupan abadi itu, yaitu supaya mereka dapat mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku memuliakanmu di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepada aku. Sekarang, ya Bapak, muliakanlah aku di hadapanmu dengan kemuliaan yang kumiliki bersamamu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada mereka yang kau berikan kepada aku dari dunia. Mereka adalah milikmu. Engkau telah memberikan mereka kepada aku, dan mereka telah menaati firmanmu. Sekarang, mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepada aku itu adalah dari engkau. Sebab aku telah memberikan kepada mereka perkataan yang kau berikan kepadaku, dan mereka menerimanya. Mereka sungguh memahami bahwa aku berasal dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Aku tidak berdoa untuk dunia, melainkan untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Semua yang kumiliki adalah milikmu, dan semua yang kau miliki adalah milikku. Aku telah dimuliakan dalam mereka. Aku tidak akan tinggal di dunia lagi, karena aku akan kembali kepadamu, tetapi mereka masih akan ada di dunia. Bapak yang kudus, lindungilah mereka dengan kuasa namamu, yaitu nama yang sudah kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti engkau dan aku adalah satu. Selama aku bersama mereka, aku telah melindungi mereka dalam nama yang telah kau berikan kepadaku. Tidak ada seorang pun yang terhilang, kecuali ia yang ditentukan untuk binasa. Dengan begitu, terjadilah seperti apa yang dikatakan oleh kitab suci. Sekarang aku akan datang kepadamu. Aku mengatakan semua ini, sementara aku masih ada di dunia, supaya sukacitaku penuh di dalam diri mereka. Aku telah memberikan kepada mereka perkataanmu, karena itu dunia membenci mereka. Mereka tidak berasal dari dunia, sama seperti aku tidak berasal dari dunia. Aku tidak memintamu untuk mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari si jahat. Mereka tidak berasal dari dunia, sama seperti aku tidak berasal dari dunia. Sucikanlah mereka dalam kebenaran. Perkataanmu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, aku mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menyucikan diriku bagi mereka, supaya mereka juga benar-benar disucikan. Aku tidak hanya berdoa untuk mereka saja, melainkan juga untuk orang-orang yang akan percaya kepadaku melalui kesaksian mereka. Supaya mereka semua menjadi satu, ya Bapak. Sama seperti engkau dalam aku, dan aku dalam engkau. Aku berdoa agar mereka juga ada dalam kita, sehingga dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Kemuliaan yang engkau berikan kepada aku, juga telah kuberikan kepada mereka, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku dalam mereka dan engkau dalam aku. Semoga mereka menjadi satu kesatuan secara utuh, sehingga dunia menjadi tahu bahwa engkau telah mengutus aku, dan bahwa engkau telah mengasihi mereka, sama seperti engkau telah mengasihi aku. Ya Bapak, aku ingin agar mereka yang telah kau berikan kepadaku berada di tempat di mana aku berada. Aku ingin mereka melihat kemuliaanku, yaitu kemuliaan yang telah engkau berikan kepadaku, karena engkau mengasihi aku sejak sebelum dunia diciptakan. Oh Bapak yang maha benar, meskipun dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka tahu bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Aku telah membuat namamu dikenal oleh mereka, dan aku akan terus membuat engkau dikenal, supaya kasihmu kepadaku juga ada pada mereka, dan aku dalam mereka.